Salam gembira khususnya bagi pensiunan PNS Pensiunan PNS yang menunggu-nunggu rapelan kenaikan gaji 12% harus segera lakukan dua hal penting ini Sebelum rapel tersebut cair di bulan Maret 2024 Rapel kenaikan gaji 12% tersebut merupakan hak pensiunan PNS yang telah mengumumkan oleh Presiden Jokowi pada Agustus 2023 lalu Namun rapelan tersebut baru akan dibayarkan oleh PT Despen Persero di bulan Maret 2024 Bersamaan dengan gaji pensiunan bulanan tersebut Hal ini karena PP No. 11 Tahun 2024 yang diatur kenaikan gaji pensiunan PNS baru diterbitkan pada akhir Januari 2024 Dengan demikian pensiunan PNS yang ingin menerima rapelan kenaikan gaji 12% harus mengajukan permohonan pembayaran rapelan tersebut kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Tetempat Permohonan tersebut dapat diajukan mulai tanggal 1 Februari 2024 Adapun syarat dan dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan tersebut adalah sebagai berikut Surat permohonan pembayaran rapelan kenaikan gaji pensiunan PNS 2024 yang ditujukan kepada Kepala KPPN Setempat Fotokopi SK Pensiun yang dilegislasir oleh pejabat dan berwenang Fotokopi buku tabungan yang masih aktif dan atas nama pensiunan PNS Fotokopi kartu identitas pensiunan PNS KDP atau SIM Fotokopi kartu peserta TASPUN Setelah mengajukan permohonan tersebut Pensiunan PNS juga harus melakukan autentikasi data diri secara online melalui aplikasi TASPUNKU Yang dapat diunduh di Google atau Play Store Atau PP Store Autentikasi data dirinya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pensiunan PNS masih hidup dan berhak menerima rapelan kenaikan gaji 12% Demikian informasi yang disampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih